jadi kemarin sudah kita pelajari bahwa repository defaultnya itu ada di hubdokal.com disini kita bisa mencari image-image docker yang sesuai dengan buktan kita contohnya hari ini kita akan pelajari yang PHP ada banyak sekali image PHP sini banyak sekali image PHP bisa kita pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing image ini cara penggunaannya beda-beda ya cara penggunaannya beda-beda dan saya enggak enggak akan menjelaskan satu-satu ya karena banyak sekali ini ya banyak sekali selain image yang ada di repository kadang juga ada yang menyediakan dalam bentuk docker file kalau dalam bentuk docker file artinya imisnya harus kita buat sendiri tapi kita cukup download aja file docker file-nya ya biasanya ada di github itu ada banyak yang menyediakan ya itu bisa kita searching saya masuk ke ini kalau saya default ya bisa atau Google.com itu bisa juga kita bisa cari mitra docker php nah nanti akan ada banyak sekali ada yang lebih spesifik lagi php nginx itu nanti ada yang di ini ya dalam bentuk docker image seperti ini di docker ini terkadang juga ada yang hanya menyediakan dalam bentuk nah kalau di github ini ini dia dalam bentuk ini apa dokter file-nya kita harus download kita buat image-nya sendiri contohnya ini jadi kalau ini kita kita download ini file-nya ya terus kita build sendiri image-nya nanti kita sesuaikan kebutuhan kita bisa kita buat image baru atau kita gunakan apa adanya kalau di docker file atau di github tadi ya imisnya harus kita buat lebih dahulu jadi contoh saya akan menggunakan yang php ini ya yang official image ini ya saya klik nanti disini ada petunjuknya disini ada petunjuknya misalnya image ini untuk apa saja ya aspektur yang didukung misalnya ya kalau komputer kita 64 bit ya gunakan yang AMD nampak kalau yang arm itu digunakan untuk yang prosesornya armnya udah banyak ya sedikit penjelasannya dan ada tata cara menggunakan image kalau kita ingin yang lebih lengkap itu ada di ini ya deskripsi nya ini ada di di sini kalau kita buka deskripsi nya disini lebih lengkap disini ya tak 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 taknya ya imisnya disini lebih lengkap jadi php-nya mau versi berapa ada yang masih 82 kosong tapi masih alpani ya kalau yang sudah sudah rilis ini 817 ini yang pilih yang terbaru ya yang peters ini peters ini berarti dia terbaru ada juga yang 80 ada yang 74 Nah terus jenisnya macem-macem ya ada ada yang apa sih ada yang CLI JTS FPM jadi jenisnya macam-macem-macem kita baca dokumentasinya aja cara penggunaannya bagaimana oke nah hari ini akan saya contohkan ya eh saya contohkan penggunaan docker php ini oke oke saya akan konek ke virtual mesinnya pakai SSH ya tadi sudah saya jalankan virtual mesinnya terus IP nya itu 192-135-164 ya jadi saya gunakan SSH disini IP ini 192-168-135-164 oke masuk ini adalah ini yang apa dokter yang ubuntu server yang kemarin kita install ya di pertemuan sebelumnya ya oke nah eh pertama kita akan ini apa eh menggunakan image ini mendownload image ini untuk membuat image baru nah disini saya akan buat direktori ya jadi setiap persyukuran kita kita buat direktori gitu ya misalnya ini direktorinya kita kasih nama myweb1 itu terus kita pindah ke myweb1 terus eh ada beberapa cara penggunaan ada beberapa cara penggunaan ini saya contohkan untuk yang pertama ini kita akan membuat image baru dari image yang sudah ada di docker hub tadi ya kita akan membuat image baru dari image yang sudah ada di docker hub tadi nah karena ini web php ya berarti ini kita akan sudah punya asumsinya kita sudah punya webnya itu ya kalau belum ya kita buat dulu ini kita buat yang sederhana dulu webnya saya taruh di direktori src jadi saya buat direktori src namanya terserah saya buat webnya disini indeks php ini adalah file default indexnya ya kalau kita menggunakan image php default indexnya adalah indeks titik php kalau namanya belum ada di install dulu kan kayaknya sudah di ini simpel aja isinya ya PHP info gitu aja ya ini cuma contoh aja ya udah gini aja file-nya jadi kalau berhasil nanti akan menambilkan PHP info kita buat dokter file-nya dokter file-nya dokter file-nya itu adalah untuk ini image dasarnya itu kita ambil image yang mana kita ambil PHP PHP tadi ada beberapa versi ada banyak versi ya yang terbaru versi 81 yang masih development 82 ada 80 ada 74 saya akan ambil versi yang versi yang 74 aja mengapa 74 karena yang ini ya yang banyak dipakai saat ini kalau mau pakai yang terbaru yang versi 81 kemarin sudah saya coba itu permasalahannya di modul-modulnya dia modul-modulnya ini harus kompilasinya lama 74 masih dibagi menjadi banyak tadi ya ada Apache ada FPM ada ZTS nah kalau yang ada CLI juga ya Nah saya ambil yang gampang yang gampang itu adalah yang sudah disertai webserver jadi jadi PHP ini sebenarnya hanya prosesornya saja preposesor reposesor bagi webserver saya ambil yang gampang itu ya apa sih ini berarti dia sudah dilengkapi dengan webserver Apache jadi kita langsung pakai kalau yang lainnya tidak dilengkapi dengan webserver jadi kita harus tambahkan webserver sendiri jadi kita selesai kebutan aja kalau saya ambil Apache ini sederhana ya karena sudah dilengkapi dengan webserver cuma kekurangannya adalah dia boros sumber daya ya dia boros sumber daya kalau mau pengen cari yang apa lebih irit sumber dayanya ya kita harus pisahkan antara webservernya dengan PHP-nya gitu image dasarnya nah kemudian eh disini contoh yang pertama adalah karena ini kita bikin image baru maka file-file web kita tadi ya kita copykan kedalam image-nya copy interprets ke Sundays pasti punya jadi kita harus tau-taunya daripada air juta 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 dokumentasi sini ya kita lihat contoh-contoh yang ada disini yang ngopit U razie ya ini kalau CLI dia kopinya kalau CLI ini bebas ya dia enggak ada di directory rootnya enggak ada kita cari yang Apache ada enggak di sini atau kita cari dasarnya image-nya itu apa ini Apache ini dasarnya adalah Debian ya dia menggunakan Debian maka kita bisa cari di apa dokumentasinya Debian kita pakai Debian itu default root untuk web server dimana ini di sini ini ada copy src farm www.atml kita ikuti aja copy far www.atml slash jadi kita ikuti petunjuk yang ada di dokumentasi soalnya tiap image yang ada di dokter hub ini beda-beda cara penggunaannya ya beda-beda cara penggunaannya jadi kita harus ikuti jadi tidak semua image caranya persis sama seperti ini jadi ini saya hanya contohkan aja kalau kita pakai image yang ini ya ini kebetulan 72 apa sih ini kalau yang tadi yang saya pakai itu 74 ya oke ya cukup ini aja dulu ya ini di terus di save ya yes enter terus kita buat image-nya pakai docker build kita gunakan docker build kita beri nama pakai strip T ya tag name namanya misalnya my web my web versinya versi 1 satu titik satu titik mal misalnya terus kemudian titik titik di belakangnya jangan lupa terus enter ya ini karena kalau kemarin saya sudah download image PHP tujumpat Apache ini maka dia bisa langsung dipakai kalau misalnya belum di download dia akan gunung dulu dari docker hub atau kedua langkah dua dia mengkopi oke sudah jadi jadi image-nya namanya my web ini my web titik 21 titik mal ini nah sekarang kita jalankan pakai docker lang kalau lintang untuk jalankannya ini bisa kita cari ya cara berjalankan dimana di dokumentasi ini misalnya ini docker lang strip D ini kalau kita ingin membuat dockernya itu detached dari detached itu artinya dia akan langsung kembali lagi ke prom terus ini dikasih nama namanya kalau ini yang namanya ini opsional tidak harus terus kemudian ini tag name yang kita buat tadi atau atau kalau kalau ini kita ini juga publish portnya port berapa 480 port 80 sih nanti kita pakai strip pakai strip docker lang kita gunakan strip IT aja itu untuk interaktif jadi tidak tidak langsung keluar jadi nanti di dalam dokernya dia akan menjalankan web support di port 80 terus kita forward port 80 ini di ubuntu ini supaya bisa diakses menggunakan alamat IP nya ubuntu karena kalau kita kalau kita jalankan di dokter dokter itu punya alamat IP sendiri ya kan dokter itu ibaratnya kayak virtual mesin sendiri maka dia punya alamat IP sendiri nah kita jalankan nah kita buat ini supaya port nya di forward dari port di komputer lokal ini di forward ke dokter nya kemudian ya name nya ini opsional ya gak usah ya terus diikuti ini apa nama tadi nama image nya tadi image nya kita berhasil nama myweb taknya adalah 1.5 sekarang kita coba jalankan ya ini sudah jalan dia ya kita cek ya kita balik lagi ke web browser tadi IP nya adalah 192.168.135.164 ya enteng nah ini muncul ya tadi kan isinya php.info makanya php.info seperti ini muncul isinya php.info seperti ini informasi dari php kita bisa lihat di sini modu-modu php nya apa saja dia di install kita bisa lihat di sini itu adalah cara ini memanfaatkan image docker php docker php dengan cara ini apa source web kita kita kopikan ke dalam image baru kita membuat image baru dengan mengkopikan source web kita sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sebelum kita lanjut lagi di sini jadi Terima kasih.